Bahwa hari ini adalah kami pengurus jayasan Al-Khoir Pangeran Jaya Kata dalam rangka memperingati dan menyambut 1 Muharam 1444 Hijrah yaitu mengadakan sebuah ceramah umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 memperingati tapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif parenting islami kajian-kajian modern yang insya Allah di dalamnya saran yang maaf pada hari ini kita mengikuti ajaran parenting islami daya semoga maafi 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 jakarta dengan tema mau dibawa kemana keluarga kita yang berdalamnya ada kegiat membangun keluarga islami yang penuh berkah bersama pusek keinginan jahe surah temanya nanti kita akan serap ilmunya dari pembicara dan kemudian kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya di rumah, di dalam pendidik dan mengajarkan ilmu yang penting kepada anak-anak kita ya, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ibu Tuti Fauzianti Ismail hari ini akan memberikan keterangan bahwa hari ini adalah kami pengurus sayasan Al-Khoir Pangeran Jayakata dalam rangka memperingati dan menyambut satu muharam 1.444 hijrah yaitu mengadakan sebuah ceramah umum yaitu dengan menghadirkan Ustaz Ben Di Jaisur Rahman yang akan memberikan materi pada kesempatan ini tema hari ini adalah mau dimana mau dibawa kemana anak kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang yang bertakwa kepada Allah SWT mudah-mudahan acara ini yang dihadirkan oleh segenap guru semua guru dari lima lembagi dan orang tua murid dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang berada di lingkungan lingkungan lembaga Yayasan Wakab Al-Hawir Pangeran Jayakata terima kasih ketangan dari kami mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah pada kesempatan hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini yang sudah ada di ruangan ada kurang lebih 250 orang tapi kami mengantisipasi menyambut kedatengan para peserta terlama ini 300 orang namun sekarang baru datang kira-kira 250 orang tua murid dan guru tentunya iya karena kita disini Yayasan Pendidikan tentunya ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang terdidik bagaimana karena anak itu dididik di sekolah sekolah kami sedangkan sisa waktu anak-anak berada di rumah jadi berarti orang tua juga harus belajar parenting bagaimana cara mendidik anak secara benar itu ada mas nah persiapannya tidak terlalu lama kita hanya 10 hari setelah kami mengadakan seminar dan workshop atau raker guru-guru semua lembaga maka kita niatkan akan akan dilanjutkan dengan mengadakan parenting karena parenting ini tepat dimana sekarang adalah untuk penyambut tahun ajaran 2022 2023 yang akan datang yang sekarang sudah kita jalani mudah-mudahan dengan parenting ini semakin semangat orang tua murid dalam mengawal anak-anaknya di pendidikan yang setelah islami di rumah mereka masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati